Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita yang ketiga tentang mineralogi. Pekan pertama kita sudah melakukan beberapa kontrak perjanjian yang sudah disusul dengan pendahuluan mineralogi yang kemarin Bu Ulfa paparkan tentang apa itu mineral, kemudian sifat-sifat apa yang paling mendasar ketika seseorang ingin mengetahui mineral tertentu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga semua mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Berdoa, dimersilahkan. Berdoa, selesai. Buat akan share screen ketemuan hari ini. Sebentar, tidak terlihat. Ya, sudah. Terima kasih. 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 Jadi sebenarnya tanah liat yang sering kita temui dimanapun, itu adalah partikel mineral yang punya kerangka dasar silikat. Jadi ada SiO2 di sana, diameternya, jadi diameter silikat ini antar silikat itu kurang lebih 4 mikrometer. Nah kerangka-kerangka silikat itu mengandung lembaran-lembaran silika atau aluminium yang halus seperti yang Anda lihat sebelumnya. Jadi ini lembaran-lembaran silikat. Jadi ini lembaran-lembaran silikat dan lembaran-lembaran alumina yang cukup halus. Kalau dilihat secara mikroskopik, lembaran-lembaran ini teraglumerasi. Jadi beberapa ratus lembaran bergabung menjadi satu nanti membentuk lembaran agak besar berukuran 4 mikro. Jadi maksudnya diameter itu panjang antar lembaran, jadi jarak antar lembaran. Kalau dikatakan diameternya silikat 4 mikro kurang tepat, karena silikat sendiri cukup kecil. SiO2 itu kurangnya cukup kecil. Jadi kalau antar silikat tidak sampai 4 mikro. Tapi kalau antar lembaran silikat, memang dia jarak rata-ratanya 4 mikro. Karena dia itu berkerangka dasar silikat, jadi unsur penyusun utama yaitu SI yang jelas ya, O. Kemudian AL. Jadi SI, O, AL. Jadi yang tanah-tanah yang kita injak, kalau dia bentuknya lihat ya. Bukan tanah berpasir atau tanah berbatu, tapi tanah yang liat, tanah yang kalau kita hujan misalkan jalan terus kita bisa terpleset. Jadi lihat sekali, kalau dipegang itu bisa fleksibel ya bentuknya seperti plastisin. Maka bisa dipastikan unsur penyusun utamanya itu adalah SI, O, dan AL. Jadi SI, O, itu kurangnya dasar silikatnya, nanti juga ada AL, O, AL2, O3 biasanya. Jadi SI, Oksigen, dan Aluminium. Itu penyusun utama dari tanah liat. Sekaligus, silikon, oksigen, dan aluminium ini juga merupakan unsur yang paling utama menyusun kerak bumi. Jadi bumi itu kan punya lapisan-lapisan ya. Jadi yang menyusun kerak bumi paling banyak itu adalah tiga unsur ini. Nah, ini bagian-bagian dari bumi ya. Kalau bumi secara utuh itu diameternya sekitar 12.500 kilo. Jadi bumi diameternya ya, bukan jari-jari-jari, diameter totalnya 12.500 kilo. Dan nanti ada lapisan-lapisan di dalamnya ada magma atau bagian perut bumi. Kemudian ada permukaan sub-magma. Kemudian ada lagi lapisan di atasnya sub-magma sampai ke kerak bumi atau yang kita sebut bagian paling atas atau kerasnya. Kerasnya ini punya ukuran sekitar 35 kilo. Saya balik lagi ya. tebal-tebal kerak bumi atau bagian permukaan paling atas itu sekitar 8-35 kilo. Jadi kalau Anda membuat sumur, masih dengan kedalaman 8 kilo, itu masih di kerak bumi. Anda membuat sumur, diperpanjang lagi, misalkan sumur pengeboran minyak ya, sampai 30 kilo, itu masih di permukaan bumi. Dan tidak dapat apa-apa biasanya ya. Karena itu pengeboran-pengeboran minyak biasanya jarak dengan permukaan bumi itu lebih dari 35 kilo. Karena baru di kilometer ke 36 ke atas, itu baru bisa ditemukan minyak. Karena minyak itu lebih banyak persentuhan di bagian perut bumi ya, bagian magma. Tapi kalau menyentuh sampai magma pun tidak mungkin ya. Karena nanti alat-alat bor dan lain sebagainya juga akan leleh. Jadi melebihi kerak bumi, tapi juga tidak boleh terlalu mendekati magma. Dan juga agak sulit juga membuat sumur yang dengan kedalaman sampai 12 ribu kilo, itu kan susah. Dan di permukaan bumi ini, atau di kerak bumi ini, yang tadi saya katakan, penyebutan kerak bumi itu lebih banyak disukai disebut tanah. Atau tanah liat. Di kerak bumi ya tanah yang kita injak ini. Tanah yang kita injak ini ya kerak bumi. Karena yang kita injak itu paling kan antara 8-10 kilo ya. Baik yang kita tanami tanaman, atau yang kita ambil airnya, itu kan tanah yang masih di permukaan bumi atau di kerak bumi. Dan di kerak bumi, atau yang kita sebut dengan tanah ini, memiliki mayoritas unsur penyusun, yaitu oksigen yang pertama, kemudian silikon, atau SI, dan AL. Itu hampir 82,4%. Sedangkan sisanya ada mineral lain, seperti besi, kalsium, natrium, sedikit. Sisanya itu adalah suruh-suruh penyusun yang lain. Dan ini semua berada di permukaan bumi atau di kerak bumi. Kenapa disediakan seperti ini? Misalkan oksigen kenapa yang paling besar? Karena memang manusia butuh oksigen. Oksigen tidak hanya dari atas, tapi juga dari bawah. Dari tanah. Karena tanah ini nanti yang memberikan suplai oksigen ke tumbuhan. Suplai oksigen yang mengalir dari akar, kemudian ke daun, batang, sampai menjadi buah yang kita makan, itu sebagian besarnya dari tanah. Kemudian yang dari atas, dari oksigen atas. Jadi memang disesuaikan. Pencipta bumi dan langit itu sudah paham betul. Paham betul. Kenapa ke permukaan bumi itu didesain agar oksigennya lebih mayoritas. Lebih mayoritas. Karena memang rata-rata tanaman, hewan, itu semuanya membutuhkan oksigen. Karena itu diberikan mineral yang sesuai dengan kebutuhan. Sekitar 50 persen kerak bumi tersusun oleh oksigen. Baru yang lain-lainnya. Kemudian tanah juga mengandung silikon dan aluminium. Berbentuk lembaran-lembaran yang kita suka dengan tanah liap. Jadi tanah ada sendiri. Kalau tanah itu campuran dari segala macam usur yang Bu Lupa tayangkan ini. Mulai oksigen sampai magnesium dan unsur lain. Tapi kalau tanah liap, itu hanya terdiri dari oksigen, silikon, silikon, dan aluminium. Kemudian bagaimana pembentukan tanah? Jadi kemarin mungkin pernah Bu Lupa sejelaskan sedikit tentang rok atau bebatuan. Jadi bebatuan itu, kalau batuan induk itu berawal dari adanya tanah sisa atau residu. Di mana di situ ada pelapukan. Pelapukan baik secara fisika maupun kimia. Dari batuan-batuan induk. Jadi pelapukan inilah nanti terbentuk yang namanya tanah. Kemudian ada juga tanah terangkut. Yang sudah lapuk, yang sudah mengalami pelapukan ini terkena angin, air, es, mengalir. Kalau air mengalir, kalau angin dia terbang. Kalau es dia mengikuti aliran es ketika dia mencair. Akhirnya menjadi yang namanya tanah terangkut. Dan nanti membentuk batuan-batuan yang khas tanah terangkut. Jadi ada yang memang melapuk di situ, menjadi batuan. Kemudian ada juga yang dari yang melapuk terangkut oleh angin, air, dan es menjadi tanah terangkut. Ini pembentukan batuan induknya. Nah kemudian batuan induk ini nanti terbagi menjadi tiga proses pembentukannya. Yang kita sebut rok itu batuan induk. Kemarin sempat Bu Ilfa jelaskan bahwa batuan secara umum berasal dari pembekuan, yang kemudian kita sebut dengan batuan beku. Kemudian sedimen dari pengendapan secara bertahap. Kemudian metamorf. Yang dia itu dibentuk oleh perubahan batuan beku dan sedimen oleh tekanan dan suhu. Di batuan beku banyak yang menyebut kalau di bahasa asli mineralogi namanya ignus. Ignus itu batuan berapi. Batuan berapi. Batu berapi. Kenapa disebut batu berapi? Karena memang berasal dari magma cair asli. Cuma di Indonesia penyebutan batu berapi mungkin lebih menakutkan. Sehingga disebut batuan beku. Kenapa? Karena memang magma cair yang berasal dari gunung berapi ini membeku. Setelah membeku dia menjadi batuan. Salah satu contohnya adalah granit. Kemudian yang kedua ini sedimen. Dia mengalami pengendapan-pengendapan secara bertahap. Seperti batu kapur itu pengendapannya. Serpihan-serpihan batu kapur itu berasal dari pengendapan. Makanya dia disebut sedimen. Dan pasti sedimen itu nanti terbentuknya berhabis-habis. Karena pengendapan itu tidak bisa sekali. Sekali mengendap jadi tidak bisa sekali. Nanti ditambahi lagi atasnya-atasnya menjadi sedimen. Kemudian yang ketiga. Ini dibentuk oleh gabungan sedimen dan beku. Tapi batuan beku dan sedimen ini berubah sifatnya. Tidak pure seperti batuan beku. Tidak pure juga seperti batuan yang berasal dari pengendapan. Tapi dia berubah sifatnya karena adanya tekanan dan suhu. Jadi dari lava atau magma cair ke atas membeku. Setelah membeku dia nanti mengendap. Misalkan ya karena masih agak cair dia mengendap. Setelah mengendap, turun lagi ke bawah. Ditekan oleh permukaan bumi. Dan kemudian dipanaskan lagi oleh magma. Menjadi batuan baru. Yang beda sifatnya dengan batuan beku maupun sedimen. Sehingga disebut metamol. Contohnya marmer. Ini mungkin secara umum gambaran pembentukan batuan induk. Yang pertama ini dari permukaan bumi tadi. Yang kita pelajari kan ada keras atau kerak bumi. Kemudian ada sub keras. Nanti di bawahnya ada magma, ada sub magma. Magma ini kan dapur umum. Dapur umum bumi. Di mana di sana itu selalu ada api. Yang menyalam. Kalau api kurang tepat ya. Kita sebut saja lah api. Karena memang di dalamnya ada api. Tapi sebenarnya lava yang mengangat panasnya. Dan tidak pernah berkurang panasnya. Magma ini menghasilkan panas. Kalau dia ke atas nanti menjadi gunung berapi. Kalau dia meluber ke atas dia menjadi gunung berapi. Menjadi gunung berapi. Nah ketika dia ke atas ini. Di sini kan ada tanah. Tanah yang mendapatkan tekanan panas dari magma. Magma ini ke atas. Kemudian ketika sampai di atas. Magma yang membawa material mineral ini. Dia membeku. Menjadi batuan beku. Batuan beku ini di atas nanti akan diangkut. Nanti menjadi tanah terangkut tadi. Ada juga sebagian yang melapuk. Ada yang melapuk. Ada yang terkena erosi. Jadi ada perlindahan dari batuan beku yang di sini. Berpindah ke permukaan bumi. Kemudian sebagian besarnya istilahnya berpindah atau melundung. Batuan-batuan kecil itu baik oleh pelakukan, baik oleh erosi, baik oleh angin, baik oleh air. Kemudian di lautan atau di perairan dia akan mengendap. Menjadi batuan baru yang namanya batuan sedimen. Jadi pengendapan dari batuan beku yang mengalami kerusakan atau mengalami pemindahan. Kemudian mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Biasanya perairan. Kemudian mengendap di sini menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen ini mengalami kompaksi dan sementasi. Kompaksi itu penekanan. Penekanan menjadi bentuk yang lebih rapat. Sementasi nanti bentuk semen. Bentuk semen tertus. Sehingga menjadi batuan sedimenasi. Batuan sedimenasi ini yang terus berada di sub magma. Di bawah permukaan bumi. Tapi tidak sama menyentuh magma. Ini mengalami proses penekanan dari atas. Kemudian mengalami proses pemanasan. Karena dia dekat dengan magma. Jadi ada suhu yang panas. Kemudian ada tekanan dari atas. Sehingga nanti menghasilkan yang namanya batuan baru. Namanya batuan metamof. Karena itu batuan metamof rata-rata memang berada di. Jauh di bawah perut bumi. Mendekati perut bumi. Tapi batuan-batuan beku lebih banyak ditemukan di permukaan. Batuan-batuan sedimen lebih banyak ditemukan di perairan. Atau yang berada di bawah perairan. Karena metamof ini memang harus mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi. Batuan metamof ini nanti suatu saat bisa mengalami pelelehan. Karena dia kan sangat dekat dengan magma. Dia leleh. Setelah leleh nanti dia mendapatkan tekanan ke atas. Leleh. Kemudian dia mengkristal. Mendapatkan tekanan ke atas. Menjadi bentuk cair. Setelah cair sampai di atas menjadi beku lagi. Menjadi batuan beku. Jadi ini siklus yang terus menerus. Bisa jadi batuan beku yang kita lihat sekarang itu berasal dari sedimen. Atau metamof. Bisa juga batuan metamof yang kita temukan sekarang berasal dari batuan beku dan sedimen. Jadi terus. Siklusnya terus terjadi. Nah ini siklus batuan yang lebih simpel ya. Mungkin bisa Anda bayangkan. Jadi diberal dari magma. Kemudian pendinginan. Menjadi batuan beku. Kemudian terjadi pelabukan. Menjadi sedimen. Sedimen nanti terus mengendap. Menjadi batuan sedimen. Karena mengalami kompaksi. Setelah kompaksi nanti bawah mengalami tekanan dan lain sebagainya. Nanti metamof. Metamofnya tidak disebutkan di sini. Bisa juga dari batuan beku ini langsung menjadi sedimen juga bisa. Tanpa mengalami kompaksi. Dia sudah mengalami sedimentasi. Karena batuan beku ini terangkut oleh air, angin, dan es. Di permukaan yang lebih rendah. Mengendap menjadi permukaan batuan yang baru. Yang kita sebut batuan sedimen. Nah untuk batuan beku. Dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu intrusif. Yang kedua ekstrusif. Intrusif ini batuan beku yang berasal dari menerobosnya magma. Dari dalam perut bumi melalui celah-celah. Melalui celah-celah kerak bumi. Tapi tidak sampai ke permukaan. Jadi ke atas. Tapi tidak sampai menembus permukaan bumi. Itu intrusif. Kalau batuan beku ekstrusif sama. Menerobos. Tapi dia nyampe di permukaan bumi. Ini contohnya. Jadi batuan beku yang intrusif. Dia menerobos. Tapi dia tidak sampai ke sini. Jadi masih di bawah permukaan bumi. Tapi kalau yang menerobos. Misalkan terjadi gunung berapi. Material-material mineral kan itu keluar. Ketika dia keluar. Dia meleleh bersama dengan lava. Nanti kalau lavanya mendingin. Dia membeku. Menjadi batuan baru. Yang namanya batuan ekstrusif. Ada batuan intrusif. Ada batuan ekstrusif. Batuan intrusif. Dia mengalami pendinginan pelan. Pendinginannya dia pelan. Sehingga butiran-butirannya itu lebih besar. Butirannya lebih besar. Sedangkan yang ke atas. Yang ke atas ini. Pendinginannya cepat. Karena di luar bumi kan lebih dingin. Daripada di bagian makna. Ketika ada gunung berapi meletus. Red. Satu, dua, tiga hari. Dia terjadi pendinginan. Karena terjadi pendinginan. Biasanya butiran yang ditemukan lebih kecil. Kita menyebutnya mungkin pasir. Menyebutnya pasir. Sedangkan. Kalau dalam dunia mineralgi. Atau material. Pendinginan yang terlalu cepat. Itu menyebabkan pertumbuhan kristal. Suatu partikel. Tidak bagus. Jadi kalau tidak bisa bagus. Dia bentuknya memang kecil. Tapi kalau membesar. Kalau suatu kristal itu. Bijinya sudah tumbuh. Kemudian pertumbuhannya bagus. Pelan-pelan. Seperti tanaman. Dia akan membesar. Dia akan membesar. Bentuk batuan yang cukup besar. Tapi karena ekstrusif. Begitu gunung berapi meletus. Kemudian terjadi pendinginan secara cepat. Sehingga yang terjadi. Muncul butiran-butiran. Batuan beku. Butiran-butiran kecil. Karena. Tidak sempurna proses. Pertumbuhan kristal. Batuan beku ini. Yang intrusif sering disebut dengan plutonik. Sering disebut dengan plutonik. Jadi ada plutonik. Atau pluton. Dan juga volkanik. Ada pluton. Ada volkanik. Kalau pluton ini bagian bawah. Bagian bawah. Kemudian kalau yang dia menerobos. Di kecil. Selah-selah kecil. Itu namanya sil. Kemudian kalau membentuk suatu kon tertentu. Nanti dia namanya kon. Batuan kon. Kemudian kalau benar-benar dari atas. Meledak. Turun ke bawah. Namanya volkanik. Batuan volkanik. Batuan beku. Volkanik. Jadi batuan beku yang berasal dari berapi. Tapi ada juga batuan yang dia ke atas. Tidak langsung di gunung. Keluarnya. Tapi menerobos. Kemudian mengalir. Ini namanya flow. Rock flow. Ada juga di bagian cabang. Namanya daik. Ada juga yang menggembung di bawah permukaan bumi. Jadi seperti danau. Tapi akhirnya membeku untuk batuan tertentu di wilayah itu. Namanya lakolit. Sedangkan yang tetap berada di bawah. Tapi dia membeku. Dia keluar dari magma. Kemudian di bawah. Dia kemudian membeku oleh proses alam. Maka menjadi disebut batolit. Namanya batolit. Jadi batuan beku sendiri secara umum. Maksudnya memang dibagi dua. Yang keluar secara intrusif dan eksklusif. Sedangkan nama masing-masing batuan beku. Berdasarkan posisinya. Itu ada beberapa. Kalau di sini kita lihat. Ada lapan. Ada volkanik. Ada kon. Yang paling terkenal intrusif diwakili oleh plutonik. Sedangkan ekstrusif diwakili oleh volkanik. Volkanik rock dan plutonik rock. Yang lainnya adalah supnya. Kemudian pelapisan batuan atau sedimen. Ini memiliki masa batuan yang sifatnya lentur atau elastis. Sehingga membentuk suatu lengkungan yang disebut kubah. Akibat intrusi. Dari batuan buku yang sangat kuat. Sedangkan yang daik. Ini tempat jalannya magma yang dari belak bumi dengan tekanan yang besar. Sehingga membentuk gundukan. Seperti ini. Bentuk gundukan. Kemudian kalau lakolit. Magma cair panas. Yang mengalami tekanan tinggi. Dan membeku secara lambat. Yang ini. Membeku secara lambat. Kemudian membentuk seperti danau. Seperti kubah. Seperti kubah yang isinya pebatuan yang membeku. Kemudian batuan buku yang ekstrusif. Ini contohnya. Ini batuan buku yang murni berasal dari proses gunung berapi yang meletus. Kemudian lava pijamnya mengalir. Kemudian satu dua hari membeku. Seperti ini bentuknya. Jadi ada rekahan. Kemudian ada erupsi linear. Yang berasal dari erupsi linear. Kemudian keluar. Kemudian juga kadang-kadang membentuk kepundan atau lubang. Lubang di gunung berapi. Ini karena erupsi sentral. Sedangkan yang di lereng. Aliran lavanya ikut tersembur. Nanti menjadi pil plastik. Jadi kalau magma yang membentuk atau membeku. Magma yang membawa mineral-mineral itu membeku di bawah permukaan air. Nanti namanya lava bantal atau ilu lava. Jadi ada yang di atas. Ketika erupsi itu linear. Vertikal ya. Erupsinya vertikal. Dia nanti membentuk rekahan. Kalau dia erupsinya membentuk kepundan. Membentuk semacam payung. Nanti dia bentuk erupsi sentral. Sedangkan kalau tersembur keluar bersama magma. Nanti namanya piru plastik. Sedangkan kalau membeku di bawah permukaan air. Jadi gunung berapi meletus. Kemudian langsung mengalir ke air. Namanya pilau lava. Itu sebagian besar. Karena dia proses ekstrusif. Keluarnya lava atau magma. Sampai ke permukaan dunia. Sekarang teksturnya. Jadi tekstur ekstrusif tadi sudah saya jelaskan. Bahwa batuan-batuan ekstrusif itu. Lebih kecil. Lebih kecil. Karena apa? Karena proses pemanasan yang sangat cepat. Sehingga pembentukan pertumbuhan kristalnya. Tidak terlalu bagus. Sehingga ada masa mineral dan masa gelas. Ada masa mineral dan masa gelas. Proses pendinginan cepat ini. Menyebabkan pengkristalan tidak bisa terjadi secara baik. Sehingga ukurannya memang kecil-kecil. Membentuk yang disebut dengan istilah gelas-gelas vulkanik. Atau kalau gelas saya kurang setuju. Batuan-batuan kecil. Batuan-batuan kecil. Bahkan bisa juga berukuran seperti pasir. Atau butir. Yang disebut alpanitik. Jadi memang kalau semua yang masuk ekstrusif. Rata-rata membentuk butiran yang kecil. Yang kecil sekali. Semua orang menyebutnya pasir. Kalau pasir tidak terlalu tepat juga. Karena kadang-kadang itu bentuknya tanah liat. Batuan lah. Batuan besar yang liat. Kemudian karena proses ekstrusif membentuk seperti pasir. Yang kemudian yang kedua. Dia punya sifat glasi. Glasi. Karena terbentuk oleh gelas vulkanik. Sehingga namanya glasi. Kalau terkena matahari itu. Seperti ada sinar yang memantul. Glasi. Proses ini terjadi karena. Mineral-mineral itu tidak sempat mengkristal. Tidak sempat mengkristal. Sehingga yang ada ya. Terbentuknya. Butiran-butiran yang masih memiliki sifat-sifat utama. Misalkan dari SI. SI itu kan bentuknya. Bisa memantulkan cahaya matahari. Jadi glasi. Masih bisa. Dilihat dengan mata pelanjang. Kalau dia bisa memantulkan sinar matahari. Masih bisa sedikit. Dan bentuknya sangat kecil. Ini contoh-contoh batuan beku. Ini yang plutonik. Yang dia itu keluar. Tapi tidak sampai menyentuh permukaan. Proses kristalisasinya lebih lambat. Granit dan peridotip ini contohnya. Granit dan peridotip. Kita lihat. Sebaran. Partikel-partikel penyusunnya lebih rapi ya. Di granit ini. Ini yang lebih rapi. Kalau Anda mau lihat granit. Coba Anda lihat. Tekel rumah Anda yang memakai granit. Ini kan lebih indah ya. Ya lebih indah. Karena dia proses pembentukan kristalnya. Lebih lama. Jadi ketika magma itu keluar. Menerobos ke selah-selah. Permukaan bumi bagian bawah. Dia baru membeku. Membekunya pelan. Bisa jadi tahunan. Baru membentuk granit. Tapi kalau yang volkanik atau eksklusif. Seperti ini. Obsidian, basal, priolit. Ini kan rata-rata dia tidak punya. Tidak punya. Bentuk tertentu. Tidak punya tekstur tertentu. Tidak punya. Gambar tertentu di dalamnya. Jadi biasa saja. Kasar. Ini batuan kasar. Batuan kasar. Tidak seperti granit. Kalau granit itu seperti sudah ada. Lukisan di dalamnya. Granit, peridotit. Ini dipakai untuk tekel rumah. Lantai. Karena memang bentuknya asli. Memang sudah bagus. Sudah ada teksturnya di dalamnya. Sudah ada semacam bentuk-bentuk yang indah. Yang teratur di dalamnya. Tapi kalau yang vulkanik tidak sempat. Vulkanik rata-rata seperti obsidian, basal, triolit. Ya batu-batu. Yang pokoknya warnanya batu, piying. Tidak ada bentuk corak tertentu. Kemudian kadar silikanya kita lihat. Kalau yang di plutonik. Ini ada gabru, diorit, granodiorit, dan granit biasa. Silikanya di gabru itu sekitar 45-453. Hampir sama dengan basal. Tapi karena proses pengkristalan yang terlalu cepat di volkanik. Sehingga gabru dengan basal ini. Nanti penampakan fisiknya sangat berbeda. Kita cari contoh yang sama. Misalkan granit. Punya SCO2 sekitar 75. Triolitnya juga sama 75. Tapi kita lihat. Granit punya tekstur. Punya corak. Dalam batu wanya. Baik di permukaan maupun di dalam. Tapi kalau riolit kan tidak punya. Tidak punya corak. Karena dia begitu keluar langsung membuku. Tidak sempat untuk mengalami proses pengkristalan. Dan riolit ini rata-rata juga ukurannya kecil. Meskipun rat SIU2-nya hampir sama. Dua ini hampir sama. Cuma karena proses pembentukan yang berbeda. Sehingga sifatnya juga berbeda. Besarnya juga berbeda. Nanti nasibnya juga berbeda. Yang granit ini nasibnya lebih bagus. Karena lebih banyak dicari orang. Selain dia lebih kuat. Lebih indah. Tahan terhadap tekanan. Karena dia sendiri sudah lebih lama ditekan di bawah. Begitu dia di luar. Dia kan mendapat tekanan. Kemudian dia membeku pelan-pelan. Sehingga proses ini yang menjadikan granit itu warnanya indah. Coraknya indah. Kemudian secara kekuatan juga lebih kuat. Sehingga lebih dipilih untuk menjadi pantai. Menjadi bahan bangunan. Kalau arioli tidak terlalu. Arioli lebih banyak dipakai untuk fondasi. Kemudian karakter yang secara umum. Nanti akan saya jelaskan. Sebagian sudah saya jelaskan. Kalau ekstrusif tadi lebih banyak. Ukurannya kecil. Halus. Amok. Amok itu tidak teratur. Kalau batuan ekstrusi seperti granit tadi. Ukurannya mungkin halus. Atau lebih banyak yang besar. Tapi dia lebih teratur. Kemudian ada efek bakar. Backing efeknya ada. Mesti di bagian bawah itu ada sisa-sisa pembakaran. Kalau yang batuan beku. Mengalami metamorf termal. Jadi bentuk-bentuk yang berubah. Akibat panas. Bagian atasnya biasanya fragmentasi. Jadi ada pecahan-pecahan. Kalau yang di batuan beku lebih halus. Kemudian ada senolid batuan. Di bawahnya. Kalau yang ini terdapat senolid batuan di samping. Di bawah. Senolid itu seperti kerusakan. Kerusakan di bawah. Kemudian juga ada vesikuler dan amigdanoid di bagian atas. Vesikuler itu seperti patahan membentuk sesuatu yang tidak teratur. Kalau batuan beku jarang. Lebih banyak dia memang halus. Kemudian yang eksklusif tidak terdeformasi. Batuan yang dilewati tidak terdeformasi. Tidak rusak. Karena dia sendiri ukurannya kecil. Sedangkan kalau batuan beku. Ini kalau sudah keluar. Atau yang dia tetap di bawah. Batuan-batuan yang di samping-sampingnya itu bisa jadi rusak. Bisa jadi rusak. Karena dia sendiri sudah jadi batuan yang bagus. Yang besar, bagus, kuat. Kalau dia akhirnya menerobos sampai ke permukaan. Nanti batuan-batuan yang dia lewati. Akan mengalami kerusakan atau deformasi. Karena ditekan oleh batuan beku. Buku inklusif. Ini kalau perbedaan prosesnya tadi. Proses magmatik. Menghasilkan proses volkanik. Yaitu ekstrusi dan intrusi. Ekstrusi ini ada yang langsung meletus. Menghasilkan piroplastik. Yang jatuhan ada. Piroplastik aliran ada. Jadi langsung meletus. Terus itu. Keluar menjadi piroplastik. Kalau dia langsung terus jatuh di tempat itu juga. Namanya piroplastik jatuhan. Kalau dia gunung meletus dor. Kemudian mengalir dengan air. Menangannya piroplastik aliran. Atau kalau dia ada gunung meletus. Kemudian terhembus angin. Misalkan gunung merapi meletus. Nanti ada angin yang cukup kencang membawa material itu. Misalkan sampai Sleman. Maka ketika dia membeku di Sleman. Namanya piroplastik hembusan. Sedangkan yang ekstrusi pelelehan. Berarti ini pelan-pelan ya. Ke atas pelan-pelan. Karena ada tekanan. Nanti ada dua. Aliran lava. Dan aliran kubah lava. Sedangkan yang intrusi. Nanti cuma ada. Tadi ada enam ya. Yang secara utuh ada enam. Tapi yang digambarkan di sini. Yang paling dominan yaitu Dykes, Seal, dan Volcanic. Perbedaan sifatnya tadi sudah saya jelaskan. Terus saya tambahkan di sini ukuran kristalnya ya. Kalau yang intrusi rata-rata sekitar 4 mili besar. Kalau yang intrusi dangkal halus sedang. Kalau Volcanic sendiri halus. Teksturnya juga seperti itu. Derajat kristal unitasnya. Intrusi dalam itu hulu kristalin. Yang tingkat tinggi kristalinnya. Kalau intrusi dangkal. Ini masih hipo. Jadi tidak terlalu tinggi. Teksturnya nanti. Sesuai dengan zona. Sesuai dengan zona. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ada empiroplastik. Lelahan. Ada empiroplastik hembusan. Dan seterusnya. Nah itu sebagian dari yang saya jelaskan hari ini. Jadi di pertemuan ini. Kita fokus pada pembentukan. Yang pertama tanah liat. Di mana tanah liat itu mendominasi unsur di permukaan bumi. Dan tanah liat itu sebenarnya berasal dari lembaran-lembaran SIO2 dan AL2O3. Yang ukurannya sekitar 4 mikro. Kemudian tanah liat ini sendiri. Dan tanah liat ini sendiri karena dia mendominasi. Batuan. Batuan ini terbagi menjadi tiga proses pembentukannya. Yaitu batuan beku. Yang berasal dari proses. Meletusnya gunung berapi. Kemudian terjadi pembekuan. Kemudian pembekuan ini bisa jadi diangkut oleh angin, air, dan es. Kemudian terbentuk batuan sedimen. Atau yang berasal dari pengendapan. Batuan sedimen ini bisa mengalami kompaksi. Tekanan secara terus menerus. Kemudian pemanasan dari magma. Sehingga dia bisa menjadi batuan metamor. Kemudian batuan beku sendiri nanti dibagi menjadi dua prosesnya. Proses intrusi dan proses ekstrusi. Intrusi berarti dia magma yang membawa mineral-mineral mengalir ke atas. Tapi tidak sampai ke permukaan. Tapi menerobos ke sela-sela bumi. Ketika dia menerobos kemudian membeku menjadi batuan beku intrusi atau plufonik. Sehingga sedangkan yang keluar, magma yang keluar sampai ke permukaan menjadi batuan beku ekstrusif atau disebut volkanik. Bentuk volkanik karena mengalami proses peninginan yang sangat cepat. Maka bentuknya lebih banyak berupa putiran kecil dan tidak teratur. Karena apa? Karena proses... Iya. Proses... Betul. Karena proses pertumbuhan kristalnya tidak optimal. Sehingga tidak jarang ditemukan batuan volkanik itu bentuknya besar itu jarang. Tapi kalau proses intrusif, karena dia ini lava itu mengalir pelan-pelan, manorofos ke dalam bawah bumi, kemudian mengalami proses pembekuan. Proses pertumbuhan kristalnya lebih bagus. Sehingga menghasilkan batuan yang ukurannya rata-rata besar, memiliki corak yang lebih bagus, yang lebih indah. Kemudian rata-rata memang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan batuan-batuan vulkanik. Itu yang bisa Bu Lupa jelaskan untuk hari ini. Dari tanah liat hingga batuan beku. Pembekan depan kita akan melanjutkan ke batuan sedimen dan batuan metamask. Bu Lupa stop share dulu. Terima kasih. Atas perhatiannya kita lanjutkan dengan diskusi setelah ini. Silakan Anda menunjukkan pertanyaan di Google Classroom. Maksimal 6 pertanyaan dan silakan saling merespon. Nanti terakhir Bu Lupa akan memberikan feedback. Baik lewat GC atau Google Meet. Jika urjin untuk dijelaskan langsung via Meet. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bu Lupa akhiri kita break sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!